Musik Jadi kalau yang kita gugat adalah menrum HAM itu tidak ada kaitannya dengan Pak Jokowi dan Pak Marus sebagai pasangan calon presiden. Saya bukan lawyer presiden, saya ini lawyer pasangan calon presiden dan itu berdua. Jadi harus secara jernih memisahkan ini. Kadang-kadang masyarakat awam kan suka bingung, saya jadi lawyer, wah Pak Yusuf sekarang sudah jadi pendukung Pak Jokowi. Saya bilang saya tidak dalam konteks politik untuk mendukung, saya menjadi lawyer. Kalau saya pernah membela orang-orang PKI, karena ada hak-hak mereka yang terzalimi, tidak berarti bahwa saya mendukung PKI kan enggak? Ini adalah dua hal yang berbeda. Kadang-kadang masyarakat awam tidak bisa membedakan hal-hal seperti ini. Berarti Bapak tidak tergabung di DKN ya Pak? Tidak, ya. Dan DKN itu kan sudah didaftarkan di KPU. Partai-partai yang mendukung atau mencalonkan paslon presiden kan sudah selesai pendaptarannya. Jadi kalau misalnya sekarang bilang, oh PBB mau mendukung Pak Prabowo atau mencalonkan Pak Jokowi, KPU bilang, Pak sudah selesai ini, sudah lewat. Itu enggak bisa juga. Nah sementara juga, daktar nama-nama tim sukses itu sudah dilaporkan ke KPU juga. Jadi waktu pembicaraan dengan Pak Erick itu, saya tanya, ini Pak Erick, gimana ini maksudnya? Kalau misalnya kan ketua partai, kalau saya diminta jadi lawyer Pak Jokowi, gimana kaitannya sama Pak PBB? Jadi Pak Erick bilang, ya Pak Jokowi bilang, ya yang penting Pak Yusrilnya. Cuman itu aja yang ngomong, enggak ada dibicarakan masalah partai sama sekali. Jadi saya pikir, ya betul-betul ini adalah satu pekerjaan yang profesional. Dan Anda PBB sendiri sampai hari ini tidak, belum memutuskan akan memberikan support atau dukungan kepada salah satu paslon. Jadi tidak betul. Kalau ada yang mengatakan, nih Pak Yusril, dengan Anda jadi lawyer Pak Jokowi, Pak Maruf, Anda ini sudah meninggalkan Prabowo-Sandi. Jadi lari dukung Jokowi, Pak Maruf, sebelum kapan saya pernah mendukung Prabowo-Sandi. Kecuali saya memang pernah mendukung, saya tinggalkan. Kalau saya enggak pernah ada di sana, saya enggak pernah meninggalkan siapa-siapa. Gitu aja.